In only mode. Bapak-Ibu, seperti biasa, sebelum kita memulainya, yakin kita ingin meminta konfirmasi Bapak-Ibu apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas. Yes. Bagaimana Bapak Richard, apakah layar sudah terlihat, Pak? Suara sudah terdengar dengan jelas. Ini untuk Pantonews, ini sudah jelas, Pak, katanya. Oke, Bapak Richard, bisa kita mulai? Oke, ya, terima kasih atas konfirmasinya untuk materi pertama. Silahkan, Kenny. Hari ini kami, IHSG Research mengindikasi IHSG akan bergerak meningkat. Bullish. Dengan support pada 5.794 dan resistance pada 5.863. Untuk news regional hari ini, sepertinya investor sudah mulai kembali ke data ekonomi ya setelah terguncang sedikit dengan geopolitik di semenanjung Korea. Terus kemudian di Amerika Serikat, penjualan retail meningkat 0,6% month-to-month di bulan Juli, lebih tinggi dari ekspektasi 0,4%. Kemudian untuk bulan Juni direvisi menjadi plus 0,3% dari sebelumnya minus 0,2%. Jadi, investor ekspektasi tinggi nih sampai akhir tahun 2017. Kemudian ekonomi kalender hari ini, Thailand akan mengeluarkan interest rate. Kemudian di Australia ada indeks harga gaji. Kemudian untuk di Eurozone mengeluarkan GDP. Kemudian di Amerika Serikat, bank sentral merilis minutes of meeting mereka dan data housing yang akan mulai. Selanjutnya, Ken. Kemudian market juice dari Indonesia, pertama dari PT PP Property. Dengan dirilisnya Amartaview yang memiliki 5.000 unit apartemen di Yogyakarta, sudah terjual 55% dan serah terima ditargetkan di tengah 2018. Kemudian dari ASI, ASI menginvestasi capital expenditure-nya di alat berat dan pertambangan sebesar 3,01 triliun. Atau totalnya hampir 40% dari total belanja modal mereka ya. Kemudian dari TPIA, PT Chandra, ASI Petrochemical, akan merilis right issue. Belum ditentukan ya tanggalnya. Oh iya, tanggalnya belum. Belum settle. Dengan total nilainya sebesar 5,03 triliun rupiah. Kemudian dari PT Bumi Resource DBK, dengan naiknya harga batubara, harga saham bumi juga naik. Ini ditopang dengan penurunan produksi Cina yang menurun 7,9%. Jadi, suplai batubara berkurang. Ini tambahannya kan untuk TPIA, Bapak Ibu. Ini untuk exercise price-nya, ini di Rp18.000 untuk settle-nya kapan, ini belum diumumkan. Untuk perbandingannya, ini 47 saham lama mendapatkan 4 HMATD, di mana 1 HMATD ini berhak menebus 1 right-nya. Dan untuk tujuan dari action ini, ini untuk penambahan CAPEX, di mana untuk biaya kapasitas produksi dan diversifikasi produknya. Untuk informasi saja, ini BRPT, yang dari sumber yang sudah kita baca, ini tidak akan menebus HMATD-nya. Oke. Ini selanjutnya untuk foreign flow, kemarin ini dari regular maupun all market, ini masih, ini sudah net buy maksud saya, sudah net buy walaupun cukup tipis ya Kenny ya. Tapi, balik lagi optimisme pelaku pasar dibandingkan dengan kemarin ada isu-isu geopolitik antara Amerika sama Kaurut ya, tapi sudah merda. Dan sekarang kembali lagi untuk pasar uang maupun pasar saham ini sudah mulai masuk dan safe haven sudah mulai ditinggalkan. Untuk technical rekomendasi, untuk hari ini ada LPPF, di mana trade buy-nya ini Rp11.100 hingga Rp11.350 ya Kenny ya. Target price-nya Rp12.000 dan untuk stop loss-nya Rp10.350. Selanjutnya ada apa Ken? Ada Aces, dengan trade buy pada Rp1.050, target price-nya di Rp1.110 dan stop loss Rp1.020. Ya. Demikian Bapak-Ibu untuk materi webinar pagi ini. Kami menunggu pertanyaan dari Bapak-Ibu apabila memiliki pertanyaan. Terima kasih. Ini pertanyaan pertama dari Bapak Dimas Permana mengenai TINS dan BAS. Baik Pak. Untuk TINS ini secara technical sebenarnya sudah sangat pergerakannya cukup tinggi di sekitar tanggal 7 sampai 9 ya. Sekitar tanggal 9 Agustus kemarin ya Kenny ya. Dan mulai pembalikan arah Pak secara MSCD memang sudah sangat overbought dan mengarah ke oversold-nya. Ini bisa lihat Pak, ini sudah mulai membentuk, bisa dibilang Instagram-nya sudah mulai tipis dan dead cross atau pembalikan arah yang cukup ke bawah Pak. Dan ini memang sedang menguji level resistance sebelumnya dan support-support sebelumnya dan ini sangat kuat Pak. Kita berharap ini tidak tertembus tapi untuk saat ini, untuk TINS ini kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu Pak. Kalau misalnya Bapak sudah punya ini bisa saluran strength terlebih dahulu. Nanti Bapak bisa akumulasi lagi. Ini di sekitaran 766-nya Pak. MSCD stochastic juga sedang mengarah ke bawah Pak atau sedang, bisa dibilang ini sedang pergerakannya negatif. Jadi Bapak bisa tunggu terlebih dahulu untuk ikut masuk di TINS ini. Selanjutnya untuk BAS, secara teknikal ini cukup melandai Pak pergerakannya dan belum ada kelihatan untuk tekanan beli pada saham ini. Walaupun secara histogram memang sudah cukup mulai meningkat Pak di MSCD-nya. Tapi ini belum mendorong Pak untuk pergerakannya. Dan hari ini memang penutupan kemarin maksud saya ini memang sedang menguji. Nah ini menguji nih, ya kayaknya ya. Menguji support-nya Pak di sebelumnya. Tapi kembali Pak, kembali untuk BAS. Ini masih bisa di hold terlebih dahulu Pak. Kalau misalnya Bapak sudah punya, tapi kalau misalkan belum ini Bapak bisa tunggu terlebih dahulu di harga sekitaran Rp. 2.96 hingga Rp. 300. Ini bisa masuk dengan resisten paling dekatnya di Rp. 311, Pak. Demikian Pak untuk BAS. Untuk financial analysis untuk PNBS, Bapak Rudi, bagaimana Keni untuk PNBS-nya? Ini ya? Iya. Untuk PNBS, Pak, ini data bulan Juni. Bulan Juni ya Keni ya? Sudah bulan Juni. Pak untuk sales growth-nya, ini sales growth-nya cukup tinggi Pak. Ini pertumbuhannya 16,57% dibandingkan atau secara year on year, Pak. Dan untuk net profit margin-nya juga walaupun cukup kecil tapi masih positif 0,04. Secara PI, Pak, ini PI per Juni ya Pak. Saya bilang per Juni, ini belum dianualis Pak. Ini PI-nya ini 69,8. Ini menurun Pak dari periode yang sama, tahun sebelumnya ini yang mencapai 160. Dan untuk PBV juga sudah mulai 0,85 ya Ken ya. 0,85 ini cukup murah Pak dibandingkan dengan sebelumnya, tahun sebelumnya pada periode yang sama Pak. Tapi kalau misalnya kita lihat secara teknikalnya, ini sangat volatilitas. Jadi, kembali kalau misalnya resiko profile Bapak memang cukup agresif ya Keni ya untuk saham-saham seperti ini. Jadi, kami sarankan untuk Bapak untuk masuk, ini bisa tunggu Pak apabila memang para pelaku pasar market mover ini sudah mulai melirik ya saham PNBS ini ya. Karena untuk beberapa hari sebelumnya ini masih ada tekanan jual walaupun tidak cukup tinggi ya Ken. Dan harganya juga masih downtrend Pak di sini ya Ken ya. Dan untuk lower band-nya ini cukup jauh Pak. Jadi, ini kemungkinan masih bisa turun lagi. Ini masih cukup berpeluang besar ya Keni ya. Jadi, kembali lagi Pak PNBS secara fundamental memang cukup solid Pak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pak. Tapi kembali Pak, kembali lagi Pak kita kembalikan ke Bapak, profile resiko Bapak seperti apa ya Ken ya. Demikian Pak untuk PNBS. Ini selanjutnya energi. Ini energi. Secara teknikal memang bisa kemungkinan masih menguat ya Pak. Tapi ini sahamnya cukup volatile Pak apabila Bapak sudah punya. Ini bisa, bisa tunggu sampai memang sudah mulai bergerak ya Ken. Dan bisa realisasikan profitnya Pak. Karena saham-saham seperti ini biasanya bergeraknya itu cukup sebentar. Dan tidur berkepanjangannya juga cukup panjang Pak. Jadi, untuk energi ini, ini untuk fast trading saja Pak. Jangan untuk long term investmentnya Pak. Demikian Pak untuk energi. Ini selanjutnya Ibu Riniwati mengenai resistance semen gresik, ITMG, dan BBRI. Sepertinya Ibu sudah punya ya Bu ya. Ini untuk SMGR ya. Ini SMGR masih berpeluang Bu untuk bulis lagi. Ini bisa menyentuh di 11.100an Bu. 11.095 hingga 11.100an Bu. Tapi ini rawan Bu, rawan untuk profit taking. Jadi, harap dijaga Bu apabila memang angka 11.000 ini tertembus di hari ini. Bisa sell terlebih dahulu Bu. Karena ini memang cukup tinggi pergerakannya ya Kenny ya. Dan ini sudah menyentuh, hampir menyentuh di upper band ya Bu. Karena upper band sudah tersentuh dan ini kembali ke bawah. Ini kemungkinan tersentuhnya ini di 11.000an dan bisa kembali ke sekitaran 10.740an Bu. Ini apabila 11.000 Bu, ini resistance bisa sell terlebih dahulu Bu. Dengan akumulasi di 10.700an tadi. Dan akumulasi kembali di 10.300an ya Kenny ya. Ini karena sudah tinggi Bu untuk rawan profit takingnya. Ini juga cukup berpeluang besar Bu. Demikian Bu SMGR. Selanjutnya ITMG ya. ITMG kemarin ini cukup tinggi ya Ken untuk pertumbuhan revenue maupun net income-nya. Ini mencapai yang ke ratusan persen Bu untuk revenue-nya. Maksud saya untuk net income-nya Bu. Dan kemarin juga cukup menghijau walaupun tidak tinggi. Ini masih bisa berpeluang Bu untuk resisten ya. Ini paling dekat di 29.80an Bu. Ini angka tersebut Bu apabila kembali ke bawah lagi. Ini bisa sell terlebih dahulu Bu. Tapi apabila angka tersebut tertembus Bu. Paling tidak ke angka sekitaran 21.000an. Ini kemungkinan besar ke 21.400an ini cukup tinggi Bu. Demikian Bu untuk resisten ITMG. Selanjutnya BBRI. Untuk BBRI ini pergerakannya untuk selanjutnya ya. Ini sudah mulai terbatas Bu. Ini apabila Ibu sudah punya ini untuk resistennya juga cukup dekat Bu dengan harga kemarin Bu. Penutupan kemarin. Ini di sekitaran resistennya ini 15.090an hingga 15.100an. Ini bisa sell terlebih dahulu Bu karena ini pergerakannya cukup terbatas. Nanti Ibu bisa akumulasi lagi di sekitaran 14.900an ya Ken ya. 14.880an hingga 14.900an Bu. Demikian Bu untuk BMRI. Ini selanjutnya Bapak Amir mengenai saham BKSL untuk hari ini. Ini kemarin pergerakannya cukup terbatas dibandingkan dengan hari sebelumnya. Hari sebelumnya pun ini menyentuh harga tertinggi tapi ditutupnya tidak jauh Pak dari harga closing sebelumnya di hari sebelumnya. Pergerakannya ini cukup sideways Pak kemungkinan besar. Ini bisa bergerak di sekitaran hanya sampai 133.000 ya Ken ya. Jadi 133.000 ini bisa ditopang Pak 131.000 ke 133.000 apabila 130.000-nya nanti ini tertembus ke bawah. Ini pergerakannya bisa ke 120.000 karena dari sisi RSD maupun stokastik ini cukup landai Pak. Dan untuk tekanan belinya ini sudah cukup meredah ya Ken ya. Kemungkinan para pemegang atau pengoleksi dari BKSL ini merealisasikan profitnya terlebih dahulu Pak. Demikian Pak untuk BKSL. Ini selanjutnya pertanyaan dari Bapak Adi Nugroho mengenai EKAT dan APLN. Untuk long term bagaimana, kapan boleh masuk. Kita bahas terlebih dahulu Pak teknikalnya. Ini teknikalnya cukup menarik Pak. Walaupun memang saat ini masih posisinya cukup sideways tapi pergerakannya ini bisa bergerak cukup jauh Pak. Dan ini memang sedang menguji bentengahnya Pak. Jadi apabila harga Rp6.85 ini nanti bisa melanjutkan Rp6.88 hingga Rp6.90 ini bisa sampai ke Rp700.000. Dan selanjutnya ini bisa ke Rp7.20.000 Pak. Ini bisa masuk Pak, bisa masuk, ikut masuk untuk saat ini dengan resisten yang sudah saya sebutkan tadi Pak. Tapi untuk EKDarma Internasional ini tidak secara agresif terlebih dahulu Pak sebelum harganya ini mencapai Rp6.90-an ya. Kalau secara fundamental bagaimana ya Kenia? Sales growth-nya bagus, positif di 5,9%. Kemudian PI-nya 12,19% main tinggi ya. Untuk dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama ada 8,95%. Kemudian dibanding teman-temannya juga cukup ini ada BRPT, Sobi, Budi Pak. Nah untuk BRPT ini yang cukup positif Pak untuk lain-lainnya ini minus ya Kenia. Masih belum menopang Pak untuk mengkompetisikan EKAT ini Pak. Jadi secara PI ini cukup, ya lumayan Pak untuk BRPT aja 4,9% sedangkan PI-nya EKAT ini 6,14% Pak. Untuk PBV ini masih cukup 0,75% Pak, masih cukup tinggi dibandingkan BRPT. Secara sales growth juga walaupun memang tumbuh, tumbuh tapi tidak setinggi kompetitornya ini Pak. Tapi dibanding kompetitor yang lain dia masih bisa positif growth ya. Cukup solid ya Kenia. Untuk Juni 2017 ini cukup menarik ya Ken. Masih cukup solid Pak maksud saya untuk secara pertumbuhan dari laponan keuangan ya Pak. Demikian untuk EKAT ini selanjutnya APLN. Ini APLN sebenarnya kemarin ada sudah positif untuk reklamasi yang puluh G-nya. Sudah di, iya kan ya, sudah di proof ya untuk lampu hijau ya. Jadi ini kita lihat saja Pak untuk realisasinya seperti apa. Itu berita terbaru dari APLN untuk keuangannya bagaimana kini? Keuangannya sampai dengan bulan Juni pertumbuhan salesnya masih positif 34,68%. Kemudian PI-nya 7,13% lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Jadi masih cukup solid ya Ken. Apalagi untuk reklamasinya memang sudah dapat lampu hijau. Menjanjikan ya. Iya. Ini yang kita tunggu ya Pak untuk sama APLN ini ya Pak. Untuk pergerakannya. Untuk kapan masuknya Pak. Ini Bapak bisa tunggu. Ini sudah terlalu tinggi Pak harganya. Ini bisa turun terlebih dahulu ke 232. Tapi di sini kita lihat Pak ada gap. Ini apabila nantinya 232 ini tertembus Pak. Ini Bapak bisa akumulasi lagi di 215-an. 217 Pak. Bapak bisa masuk. Tunggu Pak. Tunggu terlebih dahulu. Ini di bawah 232 Pak. Karena memang gapnya cukup lumayan ya kan. Dari 232 ini bisa ke 225 terlebih dahulu Pak. Demikian Pak APLN. Ini selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ahmad Riandi. Seril analisanya. Ini seril laporan keuangannya. Sepertinya belum keluar ya Kenia. Secara teknikal Pak. Ini secara teknikal. Ini ada. Sudah mulai ada pembalikan arah Pak. Ini bisa Pak. Bisa menguat kembali. Ini di sekitaran 338 hingga ke berapa ini kan? 347 ya. 347 sampai 350 Pak. Ini Bapak bisa coba ikut masuk. Tidak secara agresif Pak. MACDnya juga sudah. Histogramnya sudah mulai menipis Pak. Jadi ini potensi untuk menguatnya ini masih cukup tinggi. Demikian Bapak Ahmad. Ini untuk APLN Bapak Richard sudah kita bahas Pak barusan. Ini kembali Bapak Richard. Ini sepertinya Richard yang lain ya Kenia. Ini ada Bapak Richardnya sampai dua. Ini selanjutnya Bapak Richard Setiadi. Ini BBTN, BMRI, BBCA. Bagaimana support assistant? Baik Pak, untuk BBTN ini saat ini masih bisa peluang Pak. Ini karena sedang menguji level supportnya dan resistance yang sebelumnya sudah terbentuk Pak di sini. Ini apabila memang di bawah 2690 Pak, ini berpeluang cukup turun ke 2640. Ini cukup tinggi ya Kenia. Jadi Bapak bisa tunggu terlebih dahulu Pak dari MACD maupun stokastiknya. Memang terlihat sudah mulai membentuk dead cross-nya. Dan cukup tipis ya Ken dari secara MACD cukup histogramnya sudah mulai kehabisan bensinnya Pak. Jadi sudah mulai apa ya? Membalikan arah. Iya, pembalikan arah. Di 2640 Pak, tunggu terlebih dahulu Pak untuk supportnya. Nanti kembali di 2640 apabila memang belum ada pembalikan arah. Ini Bapak bisa akumulasi lagi di sekitaran 2600 Pak dengan resisten paling dekatnya di 2640 tersebut Pak. Dan 2640 tersebut apabila memang nantinya ke atas, ini resisten paling dekatnya di 2700an Pak. Demikian Pak untuk BBTN. Selanjutnya BMRI. Untuk BMRI ini sudah cukup melandai MACD-nya. Ini secara stokastik juga sudah mulai ada pembalikan arah ya. Kemarin juga sudah mulai ada tekanan beli walaupun memang belum cukup deras di sini ya Ken ya. Ini Pak, ini bisa tunggu terlebih dahulu di 13.170-nya Pak. Nanti resisten paling dekatnya itu di harga saat ini Pak di 13.325, selanjutnya di 13.500an Pak. Demikian Pak BMRI. Selanjutnya BBCA. Ini BBCA, BBCA juga cukup sudah mulai oversold Pak dari sisi stokastiknya dan sudah mulai membentuk apa ya. Ini walaupun belum terlihat tapi indikasi ke arah golden cross ini cukup tinggi dan pergerakannya memang cukup sideways Pak. Untuk masuk di BBCA, support paling dekatnya ini di 18.500an Pak. Dengan resisten, resisten ini paling dekat di harga saat ini Pak, 18.725-nya. Dan selanjutnya apabila tertembus ini bisa ke 18.970-nya Pak. Demikian Pak untuk BBCA. Seril, apakah bisa buy atau tunggu? Coba kita lihat kan. Untuk seril Pak, ini seril bisa, sebenarnya Bapak sudah bisa masuk Pak di sini, di harga saat ini Pak 3.36. Bapak bisa masuk dengan resisten paling dekatnya ini di sekitaran 3.50an. Walaupun nanti ada sedikit penurunan, ini cukup tipis Pak, hanya di 3.23an Pak. Jadi Bapak bisa akumulasi lagi di 3.23an Pak. Tapi kalau misalnya Bapak mau menunggu, ini 3.36an ini ke atas atau ke bawah Pak untuk hari ini. Ini kemungkinan besar ke 3.23an-nya ini, ini tersentuh terlebih dahulu Pak, baru kembali ke 3.50an-nya Pak. Demikian Pak, Seril. Selanjutnya HMSP, Bapak Andrian. Untuk HMSP ini masih berpeluang Pak, masih berpeluang untuk menguat. Ini bisa menyentuh 3.545-nya ya Ken ya. Ini masih didukung Pak, MSID sama stokastiknya, ini masih cukup positif Pak pergerakannya. Ini Bapak bisa ikut masuk dengan level resisten di angka 3.545an Pak. Demikian Pak HMSP. Selanjutnya, Bapak, untuk Bapak Raymond sudah dibahas ya. Ibu Mia, baik saya punya dia 5.4, apakah masih bisa di hold? Wah, 5.4 ya Bu. Untuk 5.4 ini cukup tinggi Bu. Dan pergerakannya saat ini cukup tidur ya Ken, di 50 ya Ken. Gimana ya Bu, kalau misalkan untuk saham bags ini, untuk market mover-nya apabila memang belum ada yang melihat Bu, ini tidak akan bergerak Bu. Untuk 5.4 ini masih jauh Bu, apabila memang market mover-nya belum melihat atau mulai masuk di bags ini Bu. Saya sarankan memang untuk sales saja Bu, apabila memang tidak banyak. Cut loss di 50 aja. Iya, untuk Ibu masukkan lagi nanti, apa ya dana yang sudah dimasukkan di bags ini ke saham lain ya Ken ya, yang bisa mengembalikan persentase dari cut loss-nya Ibu. Demikian Bu untuk bags, ini karena memang pergerakannya kita tidak tahu Bu kapan dan 5.4 ini cukup tinggi Bu. Kalau lihat dari fundamentalnya juga tidak begitu menjanjikan ya Bags, net profit margin-nya minus. Nah, jadi sebaiknya ditinggalkan saja dulu ya. Iya Bu, demikian Bu untuk bags. Ini selanjutnya Ibu Alimi, BRPT, ASI, MEDCO, hold atau take profit sebaiknya. Untuk BRPT ya Bu, ini kemarin cukup terbang Bu BRPT-nya. Dan BRPT masih bisa Bu, hold terlebih dahulu Bu, bisa ke 1890-an Bu. Ini walaupun tidak cukup jauh, tapi masih cukup ya Ken ya, masih cukup, masih bisa untuk bulis terlebih dahulu Bu. Untuk BRPT, bisa di hold terlebih dahulu Bu, ke 1890-an. Selanjutnya ASI. Ini ASI. ASI masih bisa, masih bisa terenaiknya, masih bisa Bu. Bu, karena memang sudah, ini walaupun kemarin, apa ya, bisa dibilang harganya ini lebih rendah dari harga sebelumnya, tapi cukup menghijau Bu, dan ini masih bisa potensi bagus, dari yang masih di stokastik juga masih mendukung Bu. Ini bisa Bu, bisa di hold terlebih dahulu Bu, dengan, paling tidak ini paling dekatnya di 78-90-an Bu. Apabila angka itu tertembus, ini masih peluang cukup tinggi Bu, ke 79-80-an Bu. ASI, demikian Bu. Sekarang selanjutnya, Medco. Nah, ini kalau Medco Bu, Medco saya salankan untuk sal terlebih dahulu Bu, karena sudah menyentuh upper band-nya, dan kita lihat Bu sebelum-sebelumnya, upper band-nya ini jarang tertembus Bu oleh Medco ini, dan kemarin memang ditutup melemah ya kan, atau merah Bu. Ini indikasi yang menurut kami, ini... Itu kan koreksi sehat terlebih dahulu. Iya, koreksi terlebih dahulu Bu. Ini walaupun memang ada hijau Bu, ini sepertinya hanya di hari ini saja, dan kita belum tahu ini ditutupnya nanti hari ini merah atau hijau Bu. Jadi untuk saat ini, kami sarankan untuk sal terlebih dahulu Bu, nanti Bu bisa akumulasi di sekitar 2.800-an lagi Bu. Demikian Bu, Medco. Selanjutnya, Bapak Agus, IBST. Ini IBST Pak, ini apabila Bapak sudah punya, ini bisa sal terlebih dahulu Pak, karena saat ini dia sedang menguji Pak di harga kemarin, dan ini sebelumnya belum terbentuk Pak candle-nya ya Pak. Jadi ini apabila hari ini kembali memerah Pak, ini cukup dalam Pak penurunannya di Sabka 29.65-an Pak dari harga ini, harga saat ini Rp. 5.000 Pak. Jadi ini Bapak sudah punya, ini bisa di-sell terlebih dahulu apabila belum punya, Bapak bisa tunggu di sekitar harga di Rp. 29.80-an Pak. Demikian Pak IBST. Selanjutnya, Ibu Tiara, bagaimana teknikalnya BNGA? Ini BNDGA, Bu, ini secara teknikal, ini sudah cukup tinggi dan rawan profit taking, Bu. Dan ini dari tanggal 10 Agustus-an ini cukup bulis, Bu, walaupun ada koreksi satu hari tapi kembali lagi, Bu, menghijau. Jadi untuk saat ini bisa sell terlebih dahulu, Bu, untuk BNGA, dengan nanti Ibu bisa akumulasi lagi, ini BNGA di sekitaran 13, maksudnya 1.355-an ya, Bu. Demikian, Bu, BNGA. Ini Bapak Henry, ini masih di APLN atau sudah BNGA, Pak, untuk chart-nya, Pak? Sudah 10 menit yang lalu. Sudah 10 menit yang lalu ya. Mungkin koneksinya ya, Pak. Untuk selanjutnya, Bapak Sif, HRTA. Ini belum lama listing ya, Pak, kalau secara teknikal. Ini sebenarnya belum bisa terlihat, tapi kalau misalnya sudah-sudah ini cukup flat, Pak, pergerakannya. Ini untuk HRTA, apabila Bapak sudah punya. Ini bisa di... Bisa di-hold, Pak, terlebih dahulu. Ini resistannya cukup dekat, Pak, di 2.90-an, Pak. Tapi misalnya belum punya, Pak, ini bisa tunggu, Pak. Bisa tunggu, ini di harga sekitaran untuk masuk. Ini di-support di 2.83-nya. Dan apabila 2.83 itu tertembus ya, ini bisa ke 2.78 terlebih dahulu, Pak. Dengan nanti Bapak kembali resistannya. Ini ada di 2.88-nya, Pak. Demikian, Pak, HRTA. Ini... Iya. Bapak Raymond, INKP. Ini INKP sudah lewat, Pak, dari upper band-nya. Kita lihat, Pak, terlebih dahulu. Nah, ini tertembus, Pak, upper band-nya. Ini masih bisa berpeluang, Pak, untuk menguat terlebih dahulu, Pak. Ini bisa ke 2.9-20-an. Jadi, ini Bapak sudah punya bisa hold terlebih dahulu. Tapi, misalnya belum punya, Pak, kami sarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu. Ini bisa ke 2.7-2.5-an, ya, Kenya. Karena ini harganya memang sudah cukup. Ini menguji, Pak, menguji di upper band-nya. Jadi, kita tunggu, Pak, terlebih dahulu dia mau meneruskan penguatannya atau kembali, Pak. Kembalikan arah. Demikian, Pak, INKP. Ini Bapak Levy, WSKT. Ibu atau Bapak Levy, ini pergerakannya sudah cukup lumayan, Pak. Maksud saya sudah cukup memang tinggi, Pak, dari MSD maupun stokastik. Ini sudah mulai melandai, ya, Kenya. Tapi, masih bisa berpeluang, Pak, walaupun cukup tipis, Pak. Ini Bapak sudah punya bisa di hold terlebih dahulu. Ini bisa ke 2.385-nya, Pak. Tapi, misalkan Bapak belum punya, ini kami sarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu, Pak. Ini bisa koreksi dulu, Pak. Bisa masuk di 2.350-an, ya, Pak. Demikian, Pak. WSKT. Ini Bapak Robertus, ini bagaimana, Pak? Masih APLN atau WSKT, ya, Pak? Sepertinya ada... Ini sepertinya kita matiin dulu, ya, Pak, untuk videonya. Webcam-nya, ya, Kenya? Iya. Masih APLN? Sekarang gimana, Pak? Sudah WSKT atau belum, Pak? Masih, ya, Pak. Ini Bapak Henry, Bapak Robertus juga sama. Masih APLN semua, ya? Ibu Susana Wati juga sama, masih APLN, ya, Pak. Mungkin bisa sambil buka poems-nya, ya? Iya. Ini, kalau ini sudah... Masih belum berubah, ya, Pak. Bapak Iqbal juga sama, ya, Pak? Mungkin masih sambil bisa buka poems-nya, Pak. Untuk... Freeze, ya, Pak. Ibu Alivi, Ibu Mia juga sama, ya. Eh, Ibu Mia belum. Kalau kita matiin dulu itu gimana? Coba, ya. Bagaimana, Bapak Ibu? Masih APLN, ya? Oke. Bapak Markus, terima kasih untuk konfirmasinya. Ini Bapak Deddy untuk BMRI sudah kita bahas. Oke, selanjutnya. Ini... Ada dari Ibu Mia, ya? Iya, LPPF, ya. Ayo, LPPF, kan? LPPF, ini tadi salah satu teknikal rekomendasi kita, ya, Bu? Iya. Ini bisa buy, Bu. Kembali, Bu, kita buka, ya, Bu. Teknik rekomendasi kita. Nah, ini, Bu, ini bisa hari ini, ya, kan, ya? Bisa buy di Rp11.000 hingga Rp11.350, ya, kan, ya? Target price-nya di Rp12.000, Bu. Stop loss-nya di Rp10.350. Ini kembali untuk... Pakuan dan base, yang mana yang lebih baik. Ini... Saya lihat teknikal dulu, ya, Pak. Secara teknikal, sih, untuk masuk saat ini... Oh, ini bukan base. Sorry. Ini secara teknikal, Bapak bisa masuk di base terlebih dahulu, Pak. Untuk saat ini, ya, Pak. Ini timing yang tepatnya, menurut kami, ini bisa masuk di base terlebih dahulu. Walaupun memang senderung penguatannya ini tidak cukup tinggi, Pak, tapi masih ada dari MSCD stokastik, ini masih menggambarkan kalau base ini masih cukup berpotensi untuk menguat, ya, Ken, ya? Demikian, Pak, untuk vakuan dan base. Ini ASRI. Ini untuk ASRI. Ini sudah cukup tinggi, Pak, pergerakannya. Selanjutnya, kembali lagi kalau Pakuan, base, dan ASRI, untuk saat ini secara teknikal, ini kami sarankan untuk masuk di base terlebih dahulu, Pak. Demikian, Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir, karena waktu memang sudah 12 menit, ya. 12 menit sudah cukup lewat dari pembukaannya. Ini terakhir, Ibu Mia pegas, kalau bayi di 2.120 sudah bisa? Jadi, 2.120 ya, Bu. Ini, Bu, bisa tunggu di 2.120, Bu. Ini bisa, Bu. Dan ini menurut saya, ini cukup baik, ya, Ken, ya. Harga yang cukup baik, Bu. Ini bisa tunggu, karena ini memang sudah berada pada bottom atau upper, maksud saya lower band-nya, Bu. Dan ini, Bu, bisa resisten paling dekatnya, ini di 2.180-an, Bu. Demikian, Bu, untuk pegas. Sama-sama, Bapak Richard. Kami mohon maaf apabila memang ada pertanyaan yang tidak terjawab, ya, untuk hari ini, ya, Ken. Karena memang pertanyaan cukup banyak hari ini, Pak, Bu. Ada gangguan teknikal sedikit. Iya. Dan mohon maaf juga, ya, ada gangguan teknikal sedikit yang tadi, ya. Kami mengundang kembali untuk Bapak-Ibu mengikuti pilih webinar di jam yang sama untuk di hari Jumat. Karena besok kita libur hari kemerdekaan, ya, Kenny, ya. Semoga hari ini Bapak-Ibu masih dapat membukukan cuannya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam cuan.